Jangan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, silahkan mengucapkan skripsi atas nama Merintah Karta NIM 15.4.10.0029 Prodi Komunikasi Genderalan Islam di skripsi strategi mengatasi kemiskinan analisis mirai-mirai dawa pada buku Laskar Sombar Bulan Selama Untuk mengepaktikan waktu, saya berserah kepada Ananda dan kita kata untuk mengoparkan hasil buku selanjutnya Yang saya hormati Bapak Muhammad Najamuddin ESOS MIKOM sebagai Ketua Dewan Munagasha Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Ali Insan MPD sebagai penguji utama Yang saya hormati Bapak Taufik ESOS MSI sebagai penguji utama dua yang tidak sempat hadir pada hari ini Yang saya hormati Dr. Andes Ibrahim Latepo MSOSI sebagai penguji utama dua Dan yang saya hormati Bapak Dr. Adan MPD MSI sebagai penguji utama satu sekaligus penulis buku Laskar Sombar yang sedang saya terima Baik, untuk mengepaktikan waktu saya akan mengaparkan hasil penelitian saya yang berkudul strategi mengatasi kemiskinan analisis nilai-nilai dawa dalam buku Laskar Sombar Bulan Purnama Dengan pokok permasalahan Satu, bagaimana kemiskinan yang menimpah Laskar Sombar Bulan Purnama Dua, bagaimana strategi Laskar Sombar Bulan Purnama mengatasi kemiskinan Penelitian ini termasuk penelitian pustaka atau Libra Research yaitu penelitian yang menggunakan buku sebagai sumber kajiannya dengan jenis penelitian kualitatif Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis isi data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder Penelitian ini menunjukkan bahwa kemiskinan yang menimpah Laskar Sombar Bulan Purnama memang sangatlah memprihatikan karena rumah sebagai tempat tinggal keluarganya bagaikan rumah tak bertuah dan tak layak digunakan atap bocor-bocor dan alasnya pun bocor-bocor atap yang menggunakan bumia itu telah lapuk dan berjatuhan saat hujan butiran hujan turun menembus rumah dan menembus parah dan menambah parah terusaknya rumah Laskar Sombar keluarganya termasuk keluarga termiskin di desa itu keluarga seperti inilah yang dimaksud oleh Profesor Dr. Oskar Lewis sebagai keluarga yang berbudaya pemiskinan atau dengan istilah miskin sakara Kedua, strategi Laskar Sombar Bulan Purnama mengatasi masalah agar keluar dari pemiskinan yang ada yaitu tak hanya menjadi guru-tani Laskar Sombar juga berusaha di bidang lain yakni menjadi seorang pedagang selain bekerja Laskar Sombar juga mempunyai cara agar bisa keluar dari pemiskinan yaitu dengan belajar dan bersekolah karena bekerja setiap hari tanpa pendidikan nanti tidak akan bisa keluar dari pemiskinan ada pun implikasi penelitian ini adalah satu, kepada seluruh masyarakat utamanya seorang pelajar yang terlahir dari keluarga miskin janganlah berkecil hati atau tidak ingin bersekolah karena itu tidak menjadi sebuah alasan untuk tidak berpartisipasi jika dengan niat sungguh-sungguh sambil berdoa insya Allah ada jalan kedua, kepada pemerintah agar kiranya menyediakan fasilitas atau beasiswa bagi orang miskin yang ingin bersekolah atau melanjutkan pendidikan keperluan ini baiklah hanya itu yang dapat disampaikan terima kasih atas waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbul Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh puji syukur kita berkumpul di tempat ini dalam rangka mengkaji ulang dari tulisan oleh Bapak Doktor Adam Mpd NGSI sebagai seorang sosiologi yang telah menulis bukunya dan di mana-mana mereka sudah tersebar di di Indonesia ini ada di Nusa Tenggara Barat itu banyak judul bukunya inilah yang diangkat oleh ananda kita Rita Kata sebagai seorang mahasiswa KPI yang sebentar lagi akan menyelesaikan studinya tetapi pas yang ini menjadi bukti bahwa kalian akan lulus dengan mempertanggungjawabkan buku yang rendah kainan ini karena itu saya hormati Pimpinan Sidan penguji utama 2, 1 dan Pembimbing 1 dan 2 yang hadir izinkan saya pada kesempatan kali ini ingin menceritakan dulu dalam 3 hal pertama saya ingin melihat ke saudara Kata berita Kata Anda dilahirkan oleh orang tua itu saudara berita Kata Anda belum berserat 11 ya 11 ya orang tua pekerjaan orang tua orang tua masih hidup meninggal tahun berapa tahun tahun 2018 tahun 2018 ya Anda bisa sampai sekolah ini ya ini satu strategi ketika orang tua sudah tidak ada kemudian kemudian kamu akan melahirkan suri seperti itulah yang ada dalam dosen tidak ada kemauan tapi orang tua tidak mendalam tidak boleh membesar itu ya Allah melahirkan kembang berhasil sampai didik ini dengan perjalanan luar biasa mereka mereka berjual untuk membiayai kehidupan yang akhir yang baru lahir tiga hari mereka lahir di dalam buku itu mereka karena dengan ada atau keteraturan budaya yang ada di kampung mereka di Nusa Tengah Rampar di sana di Bima saking kerasnya kehidupan pada saat itu mereka dilahirkan harus berjuang untuk bagaimana menampak kayaannya mereka harus mencari kehidupan salah satu strateginya yang dia menangkan adalah hadirnya kesenaran mereka orang tua ini untuk mencari bagaimana mereka bisa menampak kaya di dalam buku baru tiga hari mereka lahir mereka masih dalam keadaan sakit masih bertuturan itu dia punya bersyukur anda sudah bisa sampai hari ini di teja persedangan skripsi ini doakan orang tua yang masih hidup pelaskan ini kehidupan orang tua yang adalah mereka bertanya tapi hasrat mereka yang membangun di dalam kebolehan mereka ini kami muncul merduksi kembali ternyata di dalam itu ya di dalam buku itu mengatakan bahwa mereka dalam posisi bagaimanapun mereka sulitnya mereka ini mengatakan ini melihat anaknya bisa berhasil karena itu dekat yang pertama dalam kajian kamu ketatakan itu adalah dengan melakukan strategi Laskar kembali yang bernama ini dengan mencoba melakukan beberapa aktivitas itu inilah yang yang menjadi kebanggaan kita di dalam buku Laskar menjadi pelajaran buat kita semua yang hadir bahwa ternyata tidak hanya karena kemauan anak yang ingin melakukan melanjutkan studinya tetapi karena orang tua yang mesti harus rela juga untuk memperjuangkan ada anak mereka mau sekolah tetapi orang tua tidak mendukung itu juga tidak bisa Laskar kembar ini menempatkan kedua sisi itu mereka bisa dan ada semangat untuk mau sekolah orang tua mendukung jadi itu masalah ini satu potret kemenangan Laskar kembar bulan kemenangan suku banyak realita yang melihat kita terlalu banyak realitaan ini orang tuanya mampu anaknya yang tidak bisa ini anak terpadu terpadu anak mau sekolah orang tua mengatakan saya berjuang untuk menempatkan kalian yang penting mau belajar saya akan sekelahkan inilah Pak Dokter yang lahir kembarnya hari ini ada di hadapan kita sendiri itu membuktikan bahwa manfaat dan laskar kembar menjadikan referensi buat kita semua bahwa ternyata sekolah itu penting karena ini akan merubah model kemiskinan kita nanti salah satu strategi kemenangan adalah bagaimana anak ini menjadi sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di atas dunia ini tetapi namun demikian kita jangan terpaut hanya sekedar mereka tetapi kita ikuti bagaimana aspek perkembangannya makanya mereka di dalam itu dan sampai ini sudah menjadi bukti bahwa turunan mereka yang sembilan bersaudara itu semua satu kekuatan dalam dirinya adalah imu adalah segala segalanya untuk apa kalau ternyata bulan kurnama ini akan dimana-mana bisa menyinari alam ini maka mengapa tidak kita akan menjadikan campur preferensi yang lebih dahsyat bahwa ternyata benderita yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya mereka mampu melewati tantangan luar biasa kembali saya katakan tadi baru 3 hari lahir di dalam muka itu yang saya baca mereka sudah harus tinggalkan karena tuntutan bagaimana seorang anak akan menyusui imunya akan mencari kernafkah untuk kehidupan mereka supaya dia bisa lahir dan besar melihat anaknya yang ingin berhasil inilah potret-potret seperti ini yang harus terhadap sebagai orang tua anaknya yang mereka sebenarnya dia tidak tega untuk meninggalkan anaknya dia pergi mencari bagaimana mereka bisa menghidupkan anaknya dia menjadi buruh menjadi buruh petani untuk mengumpulkan semua aset-aset itu dan hasil pertanian pertanian tuang tanah dalam masa kebudayaan lalu mereka dikumpulkan kemudian tiga hari mereka sudah sudah ada berasa bahwa tidak senang bisa tinggalkan anaknya mahu saya tinggalkan tiga hari ini ini menandakan bahwa antara tantangan dan harapan mereka dia paham komitmen ada semua yang tidak bisa dilewakan maka tiba-tiba mahadashat dan ini perdekatan wajan kepada Allah memperlihatkan kita bahwa ternyata tantangan satu komitmen bagaimana saya bisa melidupkan dan tantangan luar biasa dia tetap berjuang untuk melewati semua dia lewati semua tapi dia tidak berpikir dan diri selasoran si tempat pada dokter anak ini melihat bahwa dimana sekirnya orang tua kami ini lalu ternyata di situ di dalam buku yang kami baca dan ini mungkin menarik kamu bisa kembangkan nanti komitmen untuk bagaimana anak ini orang tua ini selalu melihat memperjuangkan dirinya untuk bisa menghidupkan anak ini alhasil tiba-tiba karena ada izin dan ini pertolongan Allah begitulah yang diterapkan sekarang pada tiada hari tanpa sholat tiada hari tanpa kuasa kami tidak lepas lainnya saya pernah bertetangga inilah inilah yang menolong ini secara salis pemikiran bagaimana dia bisa lewat di sungai itu tapi karena izin Allah lalu menikur orang saudaranya siapa itu kemudian mereka mengatakan orang tua kami sudah bisa jalan di atas sungai itu karena izin Allah kedekatan Allah kumpayakun kalau Allah mengatakan maka jadilah itu inilah skenario dari hasil yang kami dapatkan untuk melihat ini kerafsahan kau punya data nah karena itu hadirin kepada kita semua yang ada disini saya ingin mengatakan beruntung kalian mengambil ini tulisan ini dan jangan kau lupakan sejarah itu ya oleh karena itu saya ingin mengatakan kepada kalian terbuka kata kalian kan selalu punya suami mohamab ya anakmu nanti coba jadikan ini rujukan terus ini seralulah ingat ini dekat dengan orang tua jangan lupa dengan Allah padukan itu boleh kita miskin harta tapi kaya dengan pendidikan dengan pendidikan bisa merobah bisa merobah itu keadaan itu ini adalah pendidikan anaknya semua dari mana secara akan kita bisa menghidupkan mereka izin Allah Allah s.a.w. mereka akan senantiasa membuka kenjalan lalu kita hanya dua saudara tiga saudara pertanyaannya adalah ada apa yang tidak berhasil Anda beruntung mengingat kerja dan karena itu saya sebagai penguji ya tentunya kami akan sadar juga bahwa beberapa hal yang di dalam tulisan ini kami tidak mampu melihat ada sisi kelemahannya hanya pada persoalan teknis penulisan isinya sudah dengan melakukan pendekatan resers artinya pustaka itulah bahagia-bahagia yang bisa mengekirakan sehat ini optimalisasi dari semua yang Anda cukupkan dalam bab 2 ini khusus jawab 2 dan bab 3 itu saya coba rapatkan masuk dalam sebuah kata optimalisasi semangat dan komitmen ingin berubah itu yang menjadi kata kuji saya melihat ini barang Laskar Kumbang 46 ada optimalisasi selalu ingin membawa terhadap semangat dan komitmen untuk merubah bagaimana kita bisa ini berubah di dalam lawan kemiskinan masih banyak strategi-strategi di luar buku ini tapi saya masih tetap melihat bulan purnama ini adalah lebih kepada bagaimana memandukan antara sains ke dalam dia lebih melihat secara ke dalam cukup banyak buku-buku tentang strategi mengatasi kemiskinan tetapi kami meyakinkan bahwa ini barang adalah memang hasil perjalanan yang diungkapkan mereka sehingga hari ini kita sudah bisa dan dimana-mana orang sudah terjebatkan termasuk di pusat negara barat itu selalu dibicarakan oleh pihak-pihak diris pendidikan sama begitulah potret-potret dari buku-buku yang telah ada yang terbaca saya bayar kemudian saya kira di dalam buku Laskar Kembar ini pada prinsipnya bahwa responnya respon terhadap anak ini yang ingin maju dalam konteks pendidikan saya kira saya sudah jelaskan tadi selagipun itu adalah anak petani tetapi karena keinginan mereka maju seorang maka di dalam buku ini tetap kita jadikan orang tua harus mendukung anak harus ada dan bagaimana anak ini bisa melanjutkan studi dengan senantiasa memperhatikan komitmen itu tadi dan orang tua senantiasa memberikan semacam perhatian antara orang tua dengan anak maka tujuan akan bisa kerja itulah pendidikan karena itu masih banyak hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara yang menarik saya rasa di halaman latar belakang itu itu menjadi produksi betul itu kalau disitulah kerisnya perjuangan untuk menyelamatkan bagaimana kita bisa hidup dan bisa mengatasi ya mengatasi kemiskinan itu saya kira untuk sementara ada ada konsep kedua juga yang bisa saya sampaikan kepada anda harus pelajar untuk melubah kemiskinan itu harus pelajar dan masuk sekolah dan ketika kita di sekolah harus tetap semangat dan berjual hanya sekedar untuk melakukan aktivitas tetapi tidak mencerminkan semangat dan itu disinilah kita kita dibangun oleh Laskar Kembangun Bukulah Purnama ini yang menariknya disini anak mau orang tua mau dan semuanya mau ya Lekerni itu sampai disini dulu saya punya hal-hal teknis yang kita lihat disini menyangkut tentang lambang kalau lambangnya di depan ada laluin maka tulisan di belakang laluin semua jangan ada ya hit lain bulan ini untuk melakukan bagaimana makna-makna simbol itu ya karena makna simbol itu menurut Charles dari situ tadi ketika saya menemui dengan pertama tadi bersama dengan Pak Dr. Luqman lambang itu memiliki makna jadi simbol-simbol itu memiliki makna dan makna itu bisa dijebarkan dalam kata-kata boleh dalam bentuk simbol gambar saja misalnya kita mengatakan ini anak disini banyak ya cukup gambar anak-anak banyak-anak disitu menandakan orang sudah mengatakan tapi dalam sesuatu ini dikatakan interaksi simbolik untuk memperkuat kita punya pemahaman terhadap itu baik demikian di skripsi juga saudara ini jangan tulis proposal ya tidak ada proposal lagi disini di skripsi anda diajukan untuk menulis syarat diikuti sebenarnya proposal ya bukan proposal lagi disitu ini ini bukan laskar ini tidak ini tidak disimul laskar disini ini anggap persoalan teknik penulisannya baik saya kira nanti sebentar kita akan kembangkan kembali masih balik sebenarnya mohon maaf saya hanya sebatas itu dulu untuk menyampaikan ini karena apa karena saya tidak bisa dengan orang tua saya kan sudah berikan lintas saya tidak mau tak sia saya tidak mau apa-apa lebih awal saya untuk mereduksi atlet saya seperti itu baik demikian dari saya masih ada ayat yang saya menurutkan tadi demikian dari saya mohon maaf atas segal kekurangan saya kembalikan ke dupi nasi dan dan mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Selanjutnya saya silakan kepada Bapak Doktor Adan MPD MSI selaku pemimpin satu dan sekaligus pemulis buku membuat meneraskan tentang bulan-bulan berbun-bulan yang bersedia untuk menjadi pemimpin rikad mengepas buku ini dan kepada Bapak Doktor Muhammad Ali besar jadi secara kumulitama dan edukasi sekali karena bersedia untuk menjadi kumulitama kita Pak Taufik sudah kekataan dan terkhusus kepada Ananda Aritaya yang bersedia mengangkat buku ini sudah beseret nasional sudah berada seluruh Indonesia buku ini buku Laskar Kembar bulan-bulan Kisah Inspiratif Penjuangan dan Wurutan Miskin Sakrat Meraih Pindah Buku ini menginspirasi banyak orang saya kemarin beberapa orang menempol saya itu uniknya buku ini saya selalu mendapat telepon dan bawa setelah membaca itu apalagi kalau orang kedesaan pasti menang setiap orang baca selalu menang buku ini sebenarnya kisah kisah keluarga keluarga kesimpulannya buku ini mengikuti gaya tapi itu gayanya Oscar Lewis ada penulis buku namanya Profesor Dr. Oscar Lewis diberasal dari Amerika dia melakukan penelitian di Mexico Tentang kemiskinan inti dia kemiskinan adalah tentang nilai dan itu diunjukkan utama juga bagi kita ya dia sama dengan buku ini cuma dia tipu sampai akar buku ini sampai ke akar dia menceritakan tentang miskin sakara konsep tentang miskin sakara tidak ada di tempat lain karena konsep secara internasional menceritakan miskin dan fakir miskin sampai itu yang ada pada buku Postal Lewis tapi buku ini sampai masuk paling dalam di sakara apa itu miskin sakara orang berhari-hari tidak makan dua-tiri hari pingsan-pingsan tapi tidak mati itu nanya sakara kalau istilah orang sekarang mungkin sulapa itu menarik bagaimana dia bisa keluar dan dia pakai pingsan itu menarik kalau usaha klien bila harus sosialisasi klien kalau buku ini lebih ring itu itu masih umum kalau buku ini kan dunia modern harus sekolah tidak ada jalan harus sekolah sekolahnya harus sampai tiga dokter itu bisa buku ini mendorong sudah banyak ratu-ratus orang membuat buku ini sampai menjadi dokter menginspirasi dan motivasi orang itu yang pertama jadi saya lihat cerita belum begini ya karena sebenarnya ini topiknya menarik saya bilang begini saya berita ada nilai-nilai dakwanya belum terungkap di barat baru strategi ke dua tapi nilai dakwanya terlalu banyak saya sendiri akan sedikit kesulitan buku ini kalau memilah itu nilai-nilai kantri motivasinya begitu banyak nilai situa internetnya begitu banyak 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 hal jadi mungkin karena terlantas waktu itu terungkap dan juga dalam sekretinya harita mana-mana sebagai sepinggah-sepinggah ketidakmampuannya saya sebenarnya nilainya begitu banyak sekali karena kalau saya cerita agak sedikit panjang pada intinya begini miskin miskin itu miskin sakrat tadi bergambarkan bahwa bagaimana parahnya itu tergambaran parahnya umumnya seperti itu menjadi penting itu sebenarnya jadi berapa pendukasi orang miskin itu uang mau melihat terlihat tidak akan bisa keluar kemiskinan karena miskin bukan bersoalan ekonomi bukan bersoalan beda-beda tapi maizya ternetal sekolah menjadi hal penting maka itu dalam awal ibu ini mengatakan begini bisa serik kalau kita mau dibantang sekolah bukan uang andai karena uang maka seluruh orang punya uang bisa sekolah ternyata banyak orang yang punya uang tidak bisa sekolah andai karena uang maka semua orang tidak punya uang tidak bisa sekolah nyatanya hari ini banyak anak-anak miskin sekarang kayak saya jadi dokter tidak punya apa-apa tidak makan berhari-hari 2-3 hari bisa sekolah sampai tiga dokter kalau begitu sekolah itu apa yang mana itu sekolah ada semangat ada keberanian ada keyakinan kepada Allah itu dalam kata-kata rita terungkar itu satu tadi bahwa kemiskinan itu akibatkan nilai kemiskinan itu tergambar pada tadi bagaimana bentuk mana dilakunya itu teori Oscar Lewis tetapi ada teori yang lain teori Oscar Lewis itu dan teori yang lain bahwa menyebabkan kemiskinan tekan struktur sosial jadi bagaimana tekan struktur sosial itu orang-orang kaya orang-orang berada itu menekan orang-orang miskin itu tidak punya pilihan ketika dia mau bekerja bukan dia menentukan upat tapi orang yang atas budaya kemiskinan oleh teori Oscar Lewis tadi nilai-nilainya mereka pada Malaysia dan mental orang miskin yang memperparah kemiskinan adalah tekanan struktur saya ini cerita dulu nanti sebenarnya ada sama cerita cerita tapi ini ceritanya ini tekanan struktur ini memperparah inilah keadaan masyarakat bangsa kita ini umat kita biasa sebagai orang miskin itu biasa di desa itu ada pilihan yang itu namanya teori survive survive adalah bagaimana bisa bertahan hidup pagi ini atau siang ini saya bisa hidup ke warga yang miskin ini upah pun tadi tahun depan tahun depan ini itu harus diambil untuk makan hari ini itu itu namanya survive bagaimana bisa hidup saya punya ibu sebagai anda lain di keluarga itu karena upah pun tadi tahun depan ambil makan dulu nanti tahun depan itu kita kerja dan lain itu upah tapi upahnya hanya berapa hanya beras beberapa liter paling tinggi 3 liter satu hari harus bawa makanan sendiri dan itu antara kita ngotak biasa punya ibu itu dia berhutang itu puluhan orang untuk bisa beli kita ketika pada saat musim tanam itu tiba maka berdatangan semua orang menang coba kerja saya besok mau tanam padi datang yang lain saya mau tanam padi disini sebenarnya lebih indah bahasanya dan lebih butuh dia paksa paksa padahal itu saya punya ibu baru melainkan tiga hari kami dikasihkan kembali kalau tiga hari memahirkan data orang bertug-tug orang kaya tidak mau tahu ini penting anak kerja saya tidak mau tahu itu namanya tekan struktur usia dia tidak memahami orang miskin apa sudah urusan kamu nah pada saat itu saya punya ibu tidak makan malam dia tidak mau dimakan pada tahunan lima krisis negara dia tidak makan malam siap kemarin juga dia tidak makan jadi maha kuasanya Allah dia lebih tenaga itu setelah itu dia takut orang-orang yang datang tadi dia memilih apa mana yang ganas itu dia pergi pada saat itu dia tinggalin kami berdua anak kembali dia pergi karena takutnya datang orang mengamuk dia meninggalin kami kami berdua baru memikirkan dari danifahnya menetes dan semuanya sampai ke sawah itu sampai duur dia tidak makan pagi dari malam tidak makan semuanya tidak makan lantas darah itu mencampur dengan air di sawah dari nifah dia tanam padi terus tetapi pergi duduk selalu terdengar suara anak kembangnya menangis terus menangis terus menangis menangis karena umur menurut tiga hari pada saat seperti itu dia juga ingin pulang ketika dia ingin pulang hujan teras memang di sana kalau pada saat itu hujan teras dan banyak sampai di sungai itu kayak kelurut air sampai bibir sungai itu sudah di atas air kayak kelurut dia bingung ini yang nilai skriptualitasnya sebenarnya pada saat itu dia bingung di satu sisi mendengar suara panik anak-anaknya sisi lain air ini membayar dia cari-cari itu orang yang bisa menangis membawa dia ke perang tidak ada satu orang dan biasa di kampung itu kalau pada saat hujan lebat takut orang karena memang teras air di sungai lantas dia bingung mau apakah ini anak-anaknya saya baru tiga hari dia senjata di pagi saya tidak sebenarnya dia gimana pada saat itu dia ngeluh sama Allah itu kunci orang miskin mengeluh sama Allah pada saat itu dia ya Allah bagaimana ya Allah bagaimana ya Allah berteriak dalam batu lantas terdengar ada suara tapi bukan lewat telinganya tapi bisikan kalbu indah itu namanya ilham ya ilham dia bilang wahai inarifi kalau panggil sana buang dirimu di sungai dia takut karena dia pincang air lantas desakan itu terus datang lagi buanglah dirimu dia tidak sambut takut pada saat ketiga semakin keras desakan akhirnya dengan tawakallah Allah dia buang dirimu setelah dia buang diri masya Allah makasanya jadi ada keajaiban al-tolong ada Allah yang menolong pada saat dia buang diri itu bismillah irrahman irrahim dia dilihat sama kakak saya setelah itu dia berjalan di atas air minggu dan sambil dia kaget kenapa saya langsung sampai di sungai nanti bisa dibaca dalam buku ini masih ada lanjutan bagaimana anak kembar itu ditinggal tiga hari seperti apa tangis dan teriakannya karena sudah setengah hari tidak sesuai itu satu itu namanya tekanan struktur usia yang memperparah kemiskinan jadi kemiskinan itu sebenarnya hanya dua pertama karena budaya kemiskinan yang melekat pada orang miskin itu mental itu hanya lewat sekolah kemudian yang kedua yang pertama dia adalah tekanan struktur orang orang pemodal pun tentu mereka orang orang miskin tidak berdaya dia tidak menentukan upah ini buru-buru bangun paling tinggi sehari satu hari mulai kerja dari 7 pagi sampai jam 5 itu dua dalam teori Oscar Lewy dan teori yang lain saya bintang aku sedikit supaya melengkap yang membuat saya begini tentu banyak cerita yang beruntung dalam buku ini suka dukanya yang membuat sesentang dan saya alhamdulillah juara kumutus YSD SMP SMA yang paling membuat saya bangkit ketika saya peninggu final ini yang saya bangkit pada saat itu saya tapak SMA sebagai orang miskin karena kita mau berangkat sekolah ada ide besar sekolah saya bilang yang bisa mendorong kemiskinan sekolah saya rasakan dapat beswadana seperti ini dan saya minta sama saya punya orang tua emak bapak bisa saya pergi sekolah merantau disana dia tidak menolak itu kehebatan saya punya dan bapak saya dia bilang doa bisa kan saya sebagai juara umum terus orang bilang kasihan itu anak mau pergi sekolah miskin dia jadi selalu ada pengkhinaan ada ada sebuah apa namanya gitu di panam reme yang telur ya gue saya terpukul begini ibu saya waktu itu dia membantu orang di sawah panjang-pani orang lantas biasanya kan orang di kampung kami itu namanya musim lanjut kulir itu menjadi ramai membicarakan ukuran orang bimai itu satu sebenarnya masih sekolah anak itu aja ukuran ukuran kaya dan tidak orang saya itu adalah perapa anak yang jadi sedang itu jadi kebanggaan maka orang-orang dia bertembara di dunia saya termasuk saya walaupun saya orang miskin sakrat ini sekali dan selain itu bikin berat bersama orang-orang pada saat seperti itu ibu saya lagi membantu orang di sawah ditanya oleh orang banyu kalau bahasa saya namanya menangis tangisan itu yang saya sanggup tangis orang ibu diinginan lho orang itu yang saya sanggup itu yang membangkitkan saya nah pada saat itu ibu saya ditanya oh oh begini ibu dia bilang jangan seluruh anak mati dan nanteng orang miskin kaya begitu apalagi orang kaya saya apalagi orang miskin kaya begitu mana wanya tahu dirilah orang miskin saya punya ibu tidak makan satu hari karena kasih sama saya kasih sama saya di orang itu setelah itu pulang sore ibu sampai kesan saya dia panggil saya cendrona begini anak tadi di sawad diceritakan pulang tadi begini mulai saya berkanya jepang saya menganggir dia saya berteria dan mati lantai saya lantai saya menangis pada Allah ya Allah saya setri si mani kalau saya menina ya Allah rikman tapi ibu bisa ibu ibu bisa dihinah ya Allah akhirnya apa bisa menangis saya berdoa kepada Allah ya Allah beri aku sesuatu untuk memasak matah ini beri aku sesuatu ya Allah untuk bayar ini masih saya menangis pada Allah diingatkan saat orang miskin dihinan sepeda orang tulang ya Allah pada saat Allah gerakan saya kaya seput tenaga kaya Allah maka dari itu saya pergi beli tiket dengan upah buktari antai dua karung gawah dikiling semua dan seluruhnya hanya mengasihkan 20 ribu saya beli tiket satu 18 ribu tinggal sisa 2 ribu urus pulang pulang seminta seminta sepala yang pas apa maka lah buku ini itu Laskar kembar bulu kun anak ada di dalam kenapa Laskar kembar bulu kun anak itu satu sehingga saya berangkat hanya motor sedikit banyak pakaian di badan dengan hanya satu dua lembar dan koper 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 kicil dengan sepatu satu berangkat dengan semangat yang menyala nyala ini membalas ayol matri ayol matri ingin kita balas kalau Allah sudah meninggal dan Bapak sudah meninggal belum sanggup rasanya saya hidup sudah belum bayar ayol matri apa yang terjadi ke ini pengina belum cukup lagi saya tidak dianggap orang di sekolah ada kia di sana memang orang miskin begitu disana apa saya ikut sampel di matah bilang mengirim diri sendiri menghadir saya tapi misalnya saya juga menjadi mahasiswa dan tenaga hanya pas di fakulta hendak saya open di buku supaya orang belajar kemiskinan begini cara mengeluarkan begini pada saat saya selesai saya kirim lintas sama keluarga saya orang tidak percaya karena saya tidak percaya orang miskin kayak begitu saya tidak saya terbaik saya alhamdulillah kary akademik saya menjadi cemerlang selalu terbaik setelah itu saya pegawai harian diperhitung oleh fakultas dari angka sampai ke dosen lima tahun saya pegawai harian sampai ke dosen lima orang saya pegawai waktu itu pada saat apa yang lagi penghinaan lagi yang datang orang disikitus tidak lupa penghinaan disepedek dengan orang selesai saya sekolah dan saya menjadi dosen konok dan terangka sebagai dosen saya kirim berita sama orang saya maaf bapak saya sudah jadi dosen bertilir lagi orang masa orang miskin kayak begitu bisa jadi dosen bohong jadi orangnya tidak percaya orang akhirnya apa saya punya keluarga merasa terhina dia telpon kirim suruh lagi sama saya kau betul gak jadi dosen saya kami dihina oleh orang sekarang ini itu tidak saya kirim SK saya sebagai dosen begitu sampai sekali di rumah keluarga saya tidak ada yang terbaca harus undang orang terbaca dia saya tahu bahwa saya dieluar saya baru paham saya pemberhenti pokoknya ini harga diri harga diri yang harus saya bertahun saya lantus lihat S2 saya 22 kali nanti baca di sini morat ekonomi saya tahu lanjut S2 Kais punya S2 lantas S3 sampai saya sudah hampir nyawa di sini nanti baca bagaimana saya membujuk Tuhan tidak mencabut nyawa ketika jatung berhenti karena sakit kurang makanan dan sebagainya saya jatilah seorang dokter sekarang keinginan saya sama saku bagaimana meniski bisa dokter itu saya sebelum saya meninggal satu saja saya keinginan saya tidak saya membangun membesar mobil yang melendak seperti orang sekarang saya punya keluarga itu sudah puluhan jadi orang bahkan anak saya sudah jadi magister dan jadi dosen sekarang kemandangan saya jadi dosen ada juga jadi ini banyak lagi tugas saya adalah seperti kereta api menarik gelbong ini mendorong orang kita harap sebenarnya pada pemerintah untuk menalokasikan dana yang banyak untuk orang miskin merubah bangsa cuma satu sekitar kasih sekolah orang miskin itu saja dan boleh orang miskin tidak sekolah sebab itu bangsa akan bisa hebat kalau orang-orang miskin hebat tapi kalau orang miskin banyak biarpun apapun itu prestasi bangsa tidak akan mungkin bisa karena disini kunci kasih sekolah orang miskin kasih sekolah orang miskin itu saja sebenarnya buku ini ini sebenarnya ada endingnya adalah ingin mendirikan sekolah tinggi pembedan masyarakat miskin ada metode yang dalam bagaimana cara sekolah tanpa uang tentu herat orang kenapa kita ikutilah sekadar gembar karena melahkan sekolah tanpa uang saya insya Allah nanti ada punya ide tentang bagaimana cara sekolah seperti kita dokter tanpa uang seperti apa yang kami lakukan saya kira itu ya ini sebenarnya ujian sekreti tetapi karena ada nilai yang kita mau dorong kepada pemerintah kepada masyarakat Indonesia ada buku saya ketiga nanti buku saya sebuah dua ini yang pertama yang kedua keajaiban air mata dan doa anak soleh ketiga air mata dan doa menggoncang aras intinya ikus itu intinya bapas dan buku ketiga ini lebih di atas buku ini telah sekat kembali mendekatkan harga diri jadi harga diri bangsa harga diri harga diri harga diri Allah karena itu tegak yang harga diri dia akan bekerja dia sakit akan sehat bahkan mau mati pun dia akan minta kembali nyawanya untuk orang punya harga diri bangsa ini harus punya harga diri rumah punya harga diri nanti buku tiga insya Allah nanti saya kira akan terbit beberapa bulan ke depan intinya bagaimana membeli masyarakat kepada masyarakat dan pemerintah untuk kemiskinan miskin bukan ekonomi itu intinya itu yang kita merupai pola pikir masyarakat dan bangsa terperbentuk sejatuh sampai sekarang pandangan orang ekonomi salah miskin adalah mindset dan mental maka uang yang turun di lesa sampai miliaran tidak mungkin merupakan orang miskin jadi kaya karena yang miskin bukan bukan benar-benar adalah mindset dan mental maka itu sekolah menjadi kunci atau bagaimana mendorong anak-anak miskin jadi sekolah itu ya mudah-mudahan nanti ke depannya cerita masih ingin lanjut lagi kira-kira senyum ya ya nanti bisa lihat ya bisa lah bisa ya saya kira demikian mo maaf kalau saya sedikit larut karena saya penulis bukunya yang menghalang menurut saya memang bukan dibuat buah ini buku mengalir bukan sebuah pikiran tapi mengalir jiwa yang mengalir ini diri saya mengalir di warga saya mengalir saya kira untuk orang miskin akan semua merasakan hal yang sahabat kalau misalnya baca saran yang sangat menginspirasi kita semua saya juga pernah baca ada buku yang dikeluarkan oleh propanda oh iya pelantak diri pelantak diri walaupun bukunya sama seperti yang papa ceritakan buku itu menjadi menginspirasi orang yang lebih luas dengan difilmkan jadi ada filmnya mungkin juga buku bapak bisa iya iya like berdua terima kasih paduka sekarang lagi secara spiritual itu anda masukkan disitu ada pertolongan Tuhan teman Allah disitu ada keajaiban disitu ada ilham disitu ada mujizat semua yang di luar akal nalar pikiran yang matematika secara matematika tidak masuk akal gimana berhari-hari ditinggal orang tua tidak makan atap bocok rumah yang tidak layak ini perlu dipublikasikan kepada masyarakat orang pemerintah terutama perundahan ini menjadi perubahan yang luar biasa untuk merubah masyarakat kemudian apa yang disusulkan tadi membuka sekolah tanpa jadi orang miskin itu harus sekolah terima kasih terima kasih inskripsi menyebabkan terima kasih